Pandemi COVID-19 ternyata tidak begitu berpengaruh terhadap usaha jualan burung berkicau. Kondisi ini yang dirasakan Yete yang jualan berbagai jenis burung di Jalan Cendrawasih, Taman Winangun Kebumi. Adanya pandemi corona tidak berpengaruh terhadap usaha jual beli dan tukar tambah burung berkicau. Seperti yang dirasakan oleh Yete, menurut pengakuan bapak yang membuka lapak di Jalan Cendrawasih nomor 10 Pelurahan Taman Winangun Kecamatan Kebumi ini, usahanya tetap stabil dan sama sekali tidak berpengaruh adanya pandemi. Usahanya tetap stabil. Burung dagangannya yang terdiri dari berbagai burung berkicau dari dalam kota maupun luar kota seperti kapas tembak, cucak jenggot, cerucukan, beranjangan, poci, murai batu, perkutut, dan lovebird tetap ramai oleh pembeli. Harga terjangkau yang berkisar Rp35.000 hingga Rp300.000 menjadikan usaha bapak tiga anak tersebut tetap stabil meski di tengah pandemi. Untuk harga kita memang dibawah standar karena ombyokan yang kita ambil kita langsung dari ngawi. Dari ngawi sama tolu. Harga berkisar berapa? Rp1.000.000? Contohnya kalau beranjangan ya, kita yang sudah mulai nangkering ini kita lepas hanya Rp250.000.000. Meskipun usahanya tetap stabil, namun bapak 58 tahun ini tetap berharap agar pandemi COVID-19 dapat segera berakhir dan perekonomian dapat pulih kembali seperti sedia kalah. Dari Kelurahan Taman Winangun, Tim Liputan Rati TV memberitakan.